Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Capping Kembali lagi dengan saya Di channel Capping Petani Apa kabar semuanya Semoga Sobat Capping dalam keadaan Sehat walafiat, amin Buat Sobat Capping yang baru melihat Channel ini, bisa langsung subscribe Dan nyalakan loncengnya Pada kesempatan kali ini, saya akan Berbagi tentang penyebab rebah kecambah Dan bagaimana cara Mengatasinya, jangan kemana-mana Tonton terus video ini sampai habis Teman-teman mungkin pernah Mengalami ketika menyemai cabai Tomat, terong Atau tanaman lainnya Yang tiba-tiba mengalami layu Pada pangkal batang bibit Biasanya terjadi di perbatasan Akar dan batang Kemudian, tanaman mengalami Pembusukan layu yang berwarna coklat Bibit rebah Dan lama-kelamaan Bibit tanaman akan mati Nah, jika teman-teman pernah mengalaminya Itulah yang dinamakan Penyakit rebah kecambah Penyakit ini disebabkan oleh Cendawan Risotonia solanikurn Dan Pitium sp Yang banyak menyerang tanaman muda Di persemayan Gejala serangan yang disebabkan oleh Serangan cendawan Risotonia solani Ditandai dengan Adanya luka berwarna coklat Di pangkal batang Sehingga batang tersebut Patah dan akhirnya mati Serangan yang disebabkan oleh Cendawan Pitium sp Biasanya ditandai dengan Adanya warna coklat Di pangkal akar Dan membusu Penyakit rebah kecambah ini Dibagi menjadi dua Yaitu Yang pertama Rebah kecambah Sebelum penas tumbuh Ke permukaan tanah Yaitu Usia 0 sampai 10 hari Jika pada usia ini Bibit tanaman Terserang rebah kecambah Maka akibatnya Kemungkinan besar Bibit tidak akan tumbuh Dan mati Yang kedua itu Rebah kecambah Di usia 10 hari ke atas Gejalanya Bisa tiba-tiba layu Pada pangkal batang bibit Dan mengalami Pembusukan Atau layu Berwarna coklat Bibit rebah Dan lama-kelamaan Bibit tanaman Akan mati Jika kecambah terserang Akan sulit diatasi Maka dari itu Yang harus kita lakukan Adalah Pencegahan Untuk pencegahan Agar serangan Tidak terjadi adalah Yang pertama Kita bisa merendam benih Yang akan disemaikan Dalam larutan pungisida Agar bibit terproteksi Dari serangan jamur Perendaman ini Kita lakukan selama Satu hari Satu malam Kemudian Kita peram Hingga berkecambah Dan barulah Ditanam Pada media Persemayan Yang kedua Saat menyemai Atau menanam Biji usahakan Jangan terlalu dalam Karena Jika terlalu dalam Resiko biji Terinfeksi jamur Akan menjadi Lebih tinggi Hal ini karena Bagian dalam media semai Biasanya menyimpan Air lebih lama Dimana hal ini Akan berpotensi Untuk menumbuhkan jamur Dan menginfeksi biji Di dalamnya Selanjutnya Yang kedua Yaitu Menggunakan media semai Yang steril Yang aman dari Bibit jamur Dan penyakit Terutama Dalam menggunakan pupuk Seperti pupuk kandang Kotoran hewan Atau kompos Pastikan yang sudah Benar-benar matang Atau melalui Proses fermentasi Yang ketiga Yaitu Hindari melakukan Penyiraman yang berlebihan Untuk menekan Pertumbuhan jamur Pada media persemayan Penyiraman yang berlebihan Tentu akan menyebabkan Kelembapan yang berlebihan Pula Pada media tanam Yang akibatnya Rentan ditumbuhi jamur Yang selanjutnya Atau yang keempat Yaitu Menggunakan air yang bersih Saat melakukan Penyiraman bibit Di persemayan Air bersih Disini artinya Air yang aman Dari paparan jamur patogen Penyebab penyakit Ada pun Jika sudah dilakukan Tahapan di atas Namun Penyakit rebah semai Masih terjadi Maka Bisa kita lakukan Untuk penyemprotan Dengan menggunakan Fungisida Dan untuk Fungisida yang disarankan Adalah Fungisida sistemik Dan ingat Gunakanlah Dosis terendah Dan diaplikasikan 3-7 hari Sekali Jadi Sobat Caping Demikianlah Info yang bisa saya bagikan Tentang penyakit Rebah kecambah Dan cara pencegahannya Semoga bermanfaat Bagi kita semua Dan selamat mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tani Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax